STORYTIME terus dulu ambil minumannya kalian and let's cheers adik because it's going to be a very long one I don't know if it's a long one but I don't know it's back tapi strawnya udah bukan hijau lagi so I'm sorry guys I'm sorry I'm so excited aku udah balik lagi bikin STORYTIME okay for now dan aku bakalan menjelaskan kenapa aku menghilang probably later on I don't know it's not the time walaupun aku tidak bisa menjanjikan banyak hal but for now let's just be happy I'm back with this dan jujur aja buat Minyo Minyo bisa kasih tau sekarang untuk STORYTIME kali ini biasanya kan aku mengerjakan STORYTIME is like full on research sebelumnya dan lain-lain sebagainya oke tapi karena hal ini tuh dateng tiba-tiba ke Minyo and I feel so excited to share this with you guys so I'm cutting the research part dan aku pengen kalian setelah nonton ini kalian pergi ke comment box di bawah dan komen tentang apa yang kalian tau menurut kalian kayak gimana dan lain-lain sebagainya because what I can tell you guys yang aku bisa kasih tau ke kalian sekarang itu adalah aku tidak mengetahui apa-apa tentang hal yang akan aku bicarakan sekarang purely, honestly I don't freaking know what the hell is going on okay, what the hell is this so yeah let's just start this STORYTIME journey again with a little bit more of a discussion okay seperti biasa kalian yang OG OG STORYTIME gumballs kalian udah tau kalau misalnya Minyo menjelaskan sesuatu dan Minyo yang disebut ada referensinya kalian bisa menemukan ada di bawah oke apapun itu yang kalian butuhkan link-linknya dan lain-lain sebagainya just go down there don't be lazy to check and do your own research okay okay oh my god I'm just so happy I'm sorry man ini kopi keempat hari ini probably that is why cut the crap alright so sekitar setengah jaman lalu bener gak sampai setengah jaman lalu aku menemukan sebuah video yang agak-agak janggal gitu kan kayak hmm apa nih gitu nah videonya adalah I download the app Nimsys oke terus aku nonton videonya and I was like wow what pas si youtuber tersebut itu namanya Nick Stone Street kalau gak salah dia ngedownload aplikasi yang namanya Nimsys oke and I was like hmm kenapa harus di videoin gitu kan kayak buat apa gitu like serunya apa gitu kan so pada saat aku nonton videonya aku sama sekali gak nge-like hmm what dan yang Minyo tangkap adalah kalian bisa menguangkan waktunya kalian kalian bisa menguangkan waktunya kalian kalian bisa menguangkan waktunya kalian tanpa melakukan apapun hanya dengan hidup aja let me let me let me do this what what wow for me that concept is amazing oke aku bakalan taruh ini dulu dengan mengedownload appnya kalian bisa menguangkan waktunya kalian what is that app me being me aku langsung cari ke google langsung ke website nya mereka oke jujur aja aku gak tau apa itu app tersebut gitu kan dan seberapa secure nya app tersebut jadi aku gak langsung download dan langsung nyobain because sampai sekarang aja aku belum nyobain and I don't know long this story time mungkin aku bakalan download mungkin apakah enggak sambil aku ngobrol let's just decide that oke oke so ini adalah nimsus.com dan disini of course ada pengertiannya nimsus itu apa oke nimsus is a worldwide system which records and save the time of a human being's life oh my god that sounds so scary kalian bakal ngerti kenapa Minyo merasa serem merinding gitu ya dengan baca deskripsinya you if you're a human and you like my story time and you watch my story time you will understand why tanpa aku harus menjelaskan oke here's the thing after the user register an account with nimsus each minute of the person's life turns into a single nims 1 menit dari waktunya kalian dari hidupnya kalian hidup guys 1 menit dari hidupnya kalian itu dihargai 1 nimsus NIM NIM itu apa? NIM itu adalah currency-nya si aplikasi nimsus ini oke don't lose don't lose me there a unique and indestructible unit of digital currency kita tahu lah digital currency is not a new thing anymore ada yang namanya di ada di luar sana namanya bitcoin dan lain-lainnya kayaknya ada beberapa ya setahu aku currency online like online currency there's like like digital currency is like a lot and they have or they have a lot of nims i don't know i don't know yang penting ini adalah salah satunya lagi gitu ya namanya NIM watch out for that make your investment be a millionaire in like a month the total number of nims produced and gained by one person is accumulated into their individual account balance called the NIMB ada B-nya di belakang one can manage their personal NIMB through the free location based nimsus app oke kalian bisa baca aja deskripsinya and for me buat aku it feels like i don't know my personal space i don't know like talking about life ngomongin tentang life kayak kehidupan and you gonna do something to it dan kita willingly sign up for that it makes me feel uneasy tapi balik lagi gini loh beberapa puluh tahun lalu let's say 20 tahun lalu konsep yang namanya instagram let's say you share your photos kepada internet gitu kan atau untuk diliat orang banyak dan accountnya public atau being a youtuber sekalipun konsep tersebut itu konsep yang ditakutkan oleh orang-orang di 20 tahun lalu and probably mungkin aja kita positive thinking aja oke just have an open mind oke mungkin hal yang kayak gini 20 tahun lagi is like something that actually valuable and that actually works in the whole world atau yang kita bisa bilang adalah universally acceptable oke we don't know kita gak tau tentang future oke whatever it is but the concept is just by you living and by you doing the app and by you just living in fact gitu ya kalian let's say hidup 24 jam sehari gitu kan dan dari 20 per menit dari 24 jam tersebut itu dihitung sama aplikasinya so by the time kalian sudah teregister di aplikasinya dan sudah oke untuk mainin aplikasinya dan kalian ada di sana i think kayak mereka butuh verification gitu like like verification badge nya aja lucu banget like human you are a human and then there's like another badge atau tingkatan lain namanya adalah masters oke di aplikasinya ya kalo misalnya kalian punya certain amount of currency kalian disebut masters dan kalian pergi ke temple just to me kata-kata yang digunakan di dalam aplikasinya makes me feel so insecure for the future I I don't know dan tapi at the same time me being me di saat yang sama aku jadi aku aku penasaran banget like wanted to actually just do all this gitu I wanna try gitu kan ada lagi video yang lain yang aku dengerin oke aku penasaran dong kayak aku nonton 2-3 video tentang si aplikasi nimses ini yang dibuat oleh youtuber lain ya bukan dari si nimsesnya sendiri gitu ya jadi ada beberapa video yang menjelaskan tentang itu and so basically mereka menjelaskan bahwa dengan cara kalian mendapatkan nim atau kayak currency-nya duitnya itu kayak cara kalian mendapatkan currency-nya tersebut kalian bisa liking the post or interact with people berinteraksi dengan orang yang ada di aplikasi tersebut ngobrol dengan orang atau just by being popular that's what katanya semakin banyak orang yang follow kalian itu semakin banyak duitnya kalian tapi at the same time di saat yang sama kalau misalnya kalian follow banyak orang duitnya kalian makin berkurang gitu it cost you money to follow people that is actually a real life currency isn't it wait what ini konsep yang disimplify aja ya konsep yang dibikin simple sebenernya konsep kehidupan dibikin simple let's say here's the thing kalian menjadi seorang gak tau ya like kalian menjadi seorang influencer people watch you orang menonton kalian kalian memasarkan sesuatu let's say me you get money from it right? yes tapi at the same time di saat yang sama orang yang nonton kita followersnya kita let's say kalian i'm really sorry to use you guys misalnya kalian follow orang dan keracun sama orang dan it ended up cost you money isn't it membeli suatu barang yang ditunjukkan oleh si influencer tersebut misalnya seperti itu sebenernya buat aku kayak disimplify aja sih apa yang sudah terjadi sekarang dan kalau misalnya if this if they do it right this is actually safe people ass just by living you get money what the hell oke dan katanya yang aku denger-denger juga dari si aplikasi ini ya dari youtuber lain oke let's see here's the thing i know nothing alright i know nothing i just watch people kata orang-orang tersebut di luar sana currency nim tersebut sudah bisa digunakan di beberapa restoran dan di beberapa toko-toko di Europe and it's already going what keren banget like hell yeah babe i just wanna live and breathe and just get money gitu loh kayak like they appreciate me just by living somehow wow but that is so scary ya gak sih Ken there's an app saying ada aplikasi yang mengatakan bahwa dude hidup kalian itu bermakna kalian harus dapet tuit dari situ kayak hanya dengan hidup dan bernafas aja kalian harus dapet tuit gitu kan kayak waaaaaw waaaaaw kapitalism that is like another level of shit oke kenapa aku tau tentang ini dan youtuber-youtuber tau tentang ini of course there's a lot of youtuber yang gede-gede di luar sana yang sudah mulai ngomongin tentang hal ini seperti of course rasanya gak mungkin kalo misalnya kalian hidup di internet gak subscribe ke PewDiePie gitu mungkin aja sih tapi kayak come on really now somehow buat orang-orang gede tersebut kayak PewDiePie and then there's Jacksfilms Jacksfilms aja juga udah ngomongin tentang aplikasi tersebut gua merasa kayak hmmm this orang-orang yang legit ini orang-orang yang gede ini aja udah ngomongin hal tersebut gitu mungkin somehow aplikasinya aman tapi katanya people can track you orang-orang bisa nge-track kalian ada di mana katanya di dalam radius tertentu orang-orang yang menggunakan aplikasi NIMS 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 it's crazy tapi here is the thing aku bisa menutupi aku ada di mana gitu loh ya gak sih? dengan gak usah ngasih tau aja gitu ya gak sih? atau dengan ngerekam diri aku di pojokan mana gitu loh supaya orang gak tau aku lagi ada di mana dan hanya menceritakan sesuatu see that is the thing I still have my own privacy gitu loh but not for this one gak dengan aplikasi ini orang-orang yang ada di radius tertentu itu bisa mengetahui exactly loh exactly keberadaannya kita ada di mana dan kenapa kalian mau berinteraksi dengan orang tersebut gitu kan? ya of course karena dengan berinteraksi dengan interaksi tersebut kalian akan mendapatkan currency-nya duitnya gitu loh so it's just inviting ya kayak mengundang aja gitu loh kayak mengundang orang untuk tau kita exactly ada di mana gitu loh but apa mungkin gara-gara hal ini terlalu baru aja ya karena this is actually the first ini adalah hal yang pertama aku denger gitu loh ya waktu bisa dijadiin currency dan sudah terjadi buat buat kalian yang nonton video ini masih gak ngerti tentang apa yang gue omongin ya karena gue sendiri gak ngerti apa yang gue omongin khusus untuk di video ini aja this is the very first time I do a story time without actually knowing what it is dan hanya pengen bener-bener purely mengundang kalian untuk ngomongin tentang hal ini gitu loh kayak the concept itself kayak by liking dengan kalian nge-like foto itu kan hitungannya udah interaksi ya gak sih that also hal tersebut juga bisa bikin kalian duit gitu loh well that is actually good as well tapi gimana ya maksud aku adalah kalau misalnya gue yang ngomong kayak gini gue masih bisa ngasih reasoning ya gak sih tapi kalau misalnya gue ngebaca dari website-nya ini mereka menggunakan kata-kata dan frase-frase yang jujur buat gue kayak agak-agak aneh aja gitu loh agak-agak janggal buat gue kayak what 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 kind of illuminated shit is this tapi kalau misalnya gue ngomongin kayak gini kayak gue bisa ngasih reason bahwa dengan kalian makin banyak berinteraksi makin bagus which is aplikasi ini bisa bagus untuk membantu orang supaya orang mau berinteraksi dengan orang lain supaya gak terlalu tertutup banget gitu orangnya gitu kan of course semua orang mau duit gitu kan karena dengan dihidup ini harus ada duitnya gitu ya gak sih kalian gak bisa hidup kalau misalnya gak ada duit see gue bisa ngasih reasoning tersebut gitu loh bahwa aplikasi ini bisa bagus tapi buat gue untuk jujur like probably mungkin orang-orang dibalik aplikasi ini harus nyari marketing person yang baru atau mungkin memperluas cara marketingnya mereka karena dengan baca itu kayak gue merasa serem aja gitu loh it's just weird dan disini ada bannernya here is the thing mereka menyebutkan mereka punya circle of twelve principle that determine the relationship between a human being and time 12 nilai dasar yang bukan membuktikan ya yang menjelaskan dan mendeterminasikan sorry men bahasa inggris sama bahasa indonesia doesn't do well here mendeterminasikan hubungan antara manusia dengan waktu gue gak baca semuanya kalian bisa liat dan baca aja probably i'm just going to put it here aku akan baca beberapa i shall keep living every minute of my life in joy and sorrow i will still feel the love sounds like a robot bijak sih bijak gue bisa bilang but it's very very raw kayak kata-kata yang digunakan disitu tuh kayak very raw like i don't know i shall get others attention to find my purpose aku harus mencari perhatian orang untuk mencari tahu tujuan hidup aku tuh apa i don't understand this life i am respected my time is cut from the universal cloth of love what is the universal cloth of love can you somebody tell me please gini loh lu pada ngomongin sama gue tentang yang kayak apa ya alterasi waktu kek another dimension kek just use that what is universal cloth of love baju universal ah mau ngejelasinnya juga gue gak ngerti demian i am priceless without me this universe lacks some sensible meaning how narcissistic are you to explain that dunia ini gak akan bakalan berarti kalo gak ada gue dan mereka bikin banner yang bagus buat itu sebelum video ini jadi super panjang banget dan aku tahu ini gak ada alurnya gak seperti biasanya yang biasanya aja gak ada alur ya gak? apalagi yang ini ada satu hal yang pengen aku lakukan bareng sama kalian yaitu adalah nge-react atau nonton advertisementnya bareng-bareng sama kalian karena aku udah nonton sedikit partnya kayak sedikit partnya dan gue langsung close karena gue pengen melakukan ini sama kalian because it's just damn weird to warn you guys ini video yang dibuat oleh ningsesnya sendiri oke ini bukan buatan orang lain jadi ini adalah yang dipublikasikan oleh mereka untuk memasarkan aplikasinya mereka gitu loh so mind you they make this to market their app kita mulai videonya hello my name is Mark I am 22 and I am wasted I am an actual contemporary slave they call me generation Z they write those books about me they fight for my attention they've sold my brain to the brands they put the price tags on my fingertips my ears my eyes that's it for me I'm done I quit I take my own property my own body and quit now you can find me in another space it's artificial but it is true it's abstract but it is kind hold on a bit I will explain this is still me I have not died the other way around I'm alive and I am sold no more I profit from me just being alive my only property my body produces value it makes one precious digit every minute out of nothing one minute like this by out of nothing I mean out of minutes once more pay close attention I live one minute and this very minute is recorded somewhere on the internet it does not simply sink into the oblivion I can retrieve it made out of nothing the NIMH is so much more than nothing it is a precious thing which I possess without any obligations it's mine 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 I use it how I I I I want what do I want I want I want I want to be observed I want to be followed I want to be acknowledged I want to be important in your eyes I want you to be willing to pay attention undividedly to me I want to grab and hold your mind I want you to not be able to take your eyes off me I want I want to be more than just a human you know I'll introduce myself once more hello my name is Mark I am 22 I am an angel follow me what kind of black mirror episode is that? ya konsepnya mereka pengen kayak gitu gini loh ok kesel banget gua buat orang-orang yang doyan mainan game online or you know like those boys who like like playing game online probably hal yang kayak gini udah biasa buat mereka dan something that is you know acceptable lah kayak interesting malah gitu kan intriguing what is this? what the hell is this? gitu ya gak sih tapi buat orang-orang yang kayak gua yang gak main game sama sekali dan game atau gak suka hal-hal yang kayak I like mystery movie, okay? gua suka banget film-film mystery film-film yang ada suspense-nya yang ada yang kayak yang menegangkan yang kayak gitu gua suka dan ini kayak film tersebut tapi hal yang kayak gini bikin gua serem gitu and you involve like a real thing here gitu loh dan aku sempet denger juga loh dari orang lain bahwa ini adalah sebuah game anggap aja ini sebuah game but like the game is very real but doesn't that sound like a black mirror episode? okay? or is this just me? yang hanya paranoid? huh? okay? like I think so gua merasa kayak paranoid banget gitu loh kayak like I like makanya gua ngomongin ini ya gak sih sama kalian dan gua pengen tau pendapatnya kalian tentang hal ini gitu loh tentang aplikasi ini gitu mau game sekalipun tapi mereka meng-involve currency currency is something real but who am I talking ya gak sih? gua ngomong sama siapa juga gitu loh gua gak ngeliat diri gua sendiri bahwa gua aja bikin make a living out of this gitu loh out of being me gitu loh siapa juga gua tapi gimana ya cara mereka menyampaikannya itu loh yang kayak very very gue bisa nge-apresiasi hal tersebut loh kayak mereka kedengerannya like this app this smart guy he claim he's an angel he say dia adalah seorang angel but he say that he sounds very narcissistic ya gak sih? kayaknya there's something wrong there dari apa yang lu katakan kayak frase yang lu katakan tuh agak hmm but like I want attention or something like that right? kayak dia menyebutkan hal itu gitu kan kayak you know something related to attention lah kayak dude you're very narcissistic right? like I am a narcissistic but you don't have to be so blunt about it Mark oh hello Mark gue harus nge-sudahin aja video ini disini karena it's just going so long udah terlalu panjang banget videonya and it's just going nowhere karena jujur gue gak tau apa-apa disini dan justru gue pengen nanya sama kalian sekarang dan mengingatkan kalian sekali lagi please help me bikin Minyo mengerti jelas tentang aplikasi ini oke dan konsep dimana waktunya kita itu adalah wow di arti yang sangat-sangat di arti yang sesungguhnya waktu adalah uang dan aplikasi ini bener-bener mewujudkan bahwa waktu itu adalah uang you know you know time is money right? but ya please just kasih aku pengertian bantu aku mengerti tentang aplikasi ini just comment di bawah dan sekali lagi just like this video okay like video ini kasih komen karena aku butuh penjelasan saudara-saudara kayak gue kangen banget ngobrol sama kalian secara heboh gini dan gak ada aturannya ya karena ini adalah channel gue oke dan ya thank you so much buat masih tetep nge-subscribe gue dan nonton video ini i know gue udah menghilang beberapa waktu cukup lama dan gue kangen kangen lo bikin video kayak gini but there's just something in me that is like mungkin aku akan ngejelasin nanti-nanti but not now gitu ya not for now it's just yeah it's just not right okay yeah so yeah sekali lagi thank you so much guys for watching if you like this kind of video hit the thumbs up and also subscribe to my channel and don't forget to also follow me on other social media under at minyot33 alright and i'll see you guys later bye mwah mwah